Dari masa yang lemah Tak kalah kita bayi, kita lemah Bisanya cuma nangis Kemudian setelah masa lemah tersebut Allah jadikan kalian Tumbuh pada masa kuat Yaitu masa muda Dan setelah masa muda tersebut Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan masa Lemah dan tua Itulah kehidupan manusia Awalnya lemah, kecil Kemudian tumbuh menjadi pemuda yang kuat Kemudian kembali menjadi lemah dan tua Seperti rembulan Awal bulan dia kecil Pertengahan bulan, bulan purna mah sempurna Dan di akhir bulan dia mengecil lagi Kehidupan manusia pun seperti itu Kita lahir Dalam keadaan lemah Kita lahir dalam keadaan telanjang Tidak hitam, tidak pakai sandal, tidak punya uang Dan besok Akan dibangkitkan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala Seperti itu Saudaraku Masa muda Adalah masa Yang penuh dengan potensi Maka manfaatkan masa muda Untuk kebaikan Untuk ketaatan Untuk membela Islam Kata Nabi alihi salatu wassalam Ihtanim khomsan Ketahuilah Bahwa pemuda Islam itu karakternya Kriterianya Pertama Dia kuat akidahnya Lihat Kisah ashabul kahfi Pemuda-pemuda Yang demi membela agama dan akidah Mereka Meninggalkan Meninggalkan Kampung halamannya Raja mereka Yang penuh dengan keboliman Allah sebutkan mereka Adalah para pemuda Innahum fityatun Amanu birabbihim Wazidna humuda Mereka adalah para pemuda Fitya Jamaat dari Fata Mereka adalah para pemuda Yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Kriteria yang pertama adalah Mereka kuat akidahnya Kuat imannya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rela berjuang Demi mempertahankan Islam Lihat para sahabat Nabi SAW dahulu Yang pertama kali masuk Islam Itu para-para pemuda Ya Sa'ad bin Abi Waqqas Abdurrahman bin Auf Mus'ab bin Umair Mereka adalah para pemuda Yang kedua Karakter kriteria Pemuda idaman itu Semangat di dalam Belajar ilmu agama Mereka semangat Belajar ilmu agama Karena mereka faham Bahwa ilmu agama inilah Yang menjadikan mereka Mulia Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Lihat Kisah Dalam hadis Muslim Dari Abu Said Al-Hudri Ketika Rasulullah menceritakan Ada seorang pemuda Yang nanti berani menantang dajjal Pemuda Yang kuat imannya Salah satu sebabnya Dia Berani menantang dajjal Dan kuat imannya Kenapa Disebutkan Ya Dia mengatakan kepada dajjal Antad dajjal Allahhi haddasana Rasulullah Salah Allah Kamu adalah dajjal Yang diberitakan oleh Rasulullah Jadi dia tahu Dari mana Dari baca hadis Nabi SAW Dari belajar ilmu Demikian juga yang diceritakan Oleh Malik bin Huairis Dia bersama beberapa rekannya Wanya nushaybah Kata beliau Kami adalah para pemuda Kami datang kepada Rasulullah seleselam Untuk belajar kepada beliau Tinggal bersama beliau 20 hari lamanya Ini para pemuda Mereka semangat untuk belajar agama Yang ketiga Kriteria pemuda Islam itu Idaman Islam itu Rajin ibadah Rajin beribadah Kata Nabi SAW Tentang Tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di suatu hari yang tidak ada naungan Kecuali naungannya Salah satunya apa? Seorang pemuda yang tumbuh Dalam ketaatan kepada Allah SWT Tempat dia adalah masjid Tempat dia adalah mancilis ta'lim Taman-taman surga Bukan nongkrong di tempat-tempat maksiat dan dosa Dan diantara kriteria pemuda Islam itu juga Dia baik ahlaknya Ahlaknya kepada tetangga Ahlaknya kepada orang tua Ahlaknya kepada saudaranya Sahabatnya Kepada orang yang lebih tua darinya Kepada orang yang lebih kecil darinya Dia memiliki ahlak yang baik Salah satu contohnya Pernah dikisahkan oleh Imam Ibnul Jauzi Tentang Yahya Al-Barmaki Dalam kitab Nyabirul Walidain Disebutkan dia adalah seorang anak yang sangat berbakti kepada Ayahnya Sehingga suatu saat ketika Dia dijebloskan ke penjara bersama Ayahnya Dialah Yang rela berkorban untuk ayahnya Ya Dia ambil Karena di penjara Jadi Waktu itu musim dingin Dia harus menyediakan Air untuk ayahnya Dengan air yang hangat Yang dia lakukan adalah Dia berdiri Membawa Bejana air yang berisi air Dia berdiri Dia tempelkan Dekatkan air tersebut Dengan Lampu Supaya hangat Sampai subuh Dia berdiri Ketika ketahuan sama polisi Lampunya diambil Apa yang dia lakukan Dia dekat Dia dekat Air tersebut Ya Supaya apa Supaya hangat dan bisa dipakai oleh Ayahnya Mana para pemuda-pemuda sekarang Anak-anak sekarang Yang kuat akidahnya Yang rajin ibadahnya Yang baik ahlaknya Yang semangat Dalam belajar ilmu agama Saudara aku Banyak kita jumpai Pada zaman kita sekarang ini Anak-anak muda Yang tidak sesuai Dengan idaman Islam Banyak problem Para pemuda Pada zaman kita sekarang ini Maka saya akan memberikan Beberapa sebab Faktornya Berikut solusinya Secara ringkas Yang pertama Kenapa Sekarang ini banyak problem Pada anak muda Sering tawuran Narkoba Pacaran Bahkan Kadang Nyaris sampai kepada Pembunuhan Pelecehan seksual Dan sebagainya Ya Itu dikarenakan Pertama Lemahnya iman Lemahnya akidah Karena ini sumber Kerusakan Kalau iman Sudah lemah Akan menimbulkan Kerusakan Kerusakan Kalau hati ini sudah rusak Dia akan perintahkan Mata Dia akan perintahkan Farji Dia akan perintahkan Tangan Kaki Untuk melakukan Kejahatan dan dosa Oleh karenanya Perbaiki iman Perbaiki Hatimu Hendaknya kamu merasa Diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yakinlah Bahwa semua yang kamu lakukan Akan Kamu bertanggungjawabkan Di hadapan Allah Ya punayya Innaha Intakun miskala Habbatin Min ordal Fatakun Fisahratin Awfis samawat Awfil ardi Yakti Maha Nasihat Luqman Kepada anaknya Wai anakku Andekan suatu Amalan tersebut Ya Ada di Bawah Batu Atau di langit Atau di bumi Semuanya Akan dihisap Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka kuatkan akidahmu Kuatkan imanmu Jaga Dan lestarikan selalu Yang kedua Faktor kerusakan pemuda Problem pemuda itu Adalah Karena Males belajar agama Ya Banyak sekarang Semangatnya belajar ilmu dunia Sampai sarjana Titelnya Gelarnya Tapi soal agama Ya Titelnya masih TK Dia lalai tentang akhiratnya Jangan Jangan kamu seperti mereka Karena Kebodohan adalah sumber kerusakan Kalau kita gak ngerti tentang agama Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya